selamat menikmati saya menyajikan hiburan konten untuk anda semua karena saya waktu itu sakit dan drop banget hari ini saja saya masih menggunakan jaket ya karena cuaca hari ini tidak tahu ya cuacanya itu cepat banget berubah jadi dari cuaca panas ke cuaca dingin dari itu saya hari ini pakai jaket karena cuacanya sangat dingin jadi waktu itu saya sempat drop ya saya sakit selama satu minggu ya singkat cerita jadi waktu itu saya memang kurang istirahat apalagi sebelum saya sakit itu saya ada rencana mau trip mancing ya di laut situ Bondo namun dengan keadaan yang mendadak saya sakit karena saya kurang istirahat akhirnya saya tidak bisa bangun selama tujuh hari kalau tidak salah itu selama tujuh hari jadi ya saya pikir waktu itu saya merasakan sakit ya ini sakit biasa lah masuk angin biasa tapi salah pemikiran saya trup banget tidak bisa bangun tidak bisa ngapa-ngapain bro yang namanya orang sakit ya jadi ya tidak bisa ngapa-ngapain oke bro kita ke ulasan ya jadi apapun kepentingan Anda entah itu menjalani hobi mancing atau hobi-hobi yang lain yang pastinya utamakanlah kesehatan Anda karena kalau Anda sudah ditimpa yang namanya sakit Anda pasti tidak akan memikirkan hal-hal yang lain dan Anda tidak bisa melakukan apa aja yang Anda pikirkan hanya satu tiduran dan kapan mau sembuh seperti itu bro jadi disini sesuai pengalaman saya saya akan memberikan tips yang untuk Anda agar Anda tetap bisa menjalankan hobi mancing Anda gimana musim sekarang ini itu tidak bisa ditebak bro iya yang waktunya biasanya mulai januari mulai bulan desember januari februari maret itu musim hujan waktu itu sebalinya malah musim kemarau panas banget cuacanya disaat memasuki musim kemarau hari ini hari ini cuacanya menjadi hujan hujan mulai pagi hari sampai setengah hari cuacanya mendung dingin banget jadi untuk antisipasi cuaca yang tidak mendukung tidak bisa ditebak saya disini akan memberikan tips bagi Anda agar tetap sehat bisa nanti Anda melakukan aktivitas mancing yang pertama bro sehari sebelum mancing kondisikan badan Anda itu sangat fit banget ya karena apa kalau kondisi Anda tidak fit saat nanti Anda mancing tidak akan merasa nyaman disaat menjalankan hobi mancing tersebut kalau tidak percaya coba saja saya sendiri pernah soalnya bro jadi waktu itu saya kondisi tidak fit saya paksakan untuk mancing alhasil di lokasi atau di lapangan saya disaat menjalankan aktivitas mancing rasanya tidak nyaman sekali bro rasanya itu bingung sudah merasakan badan tidak enak apalagi ikan tidak mau makan aduh susah susah banget oke itu timnya bro kondisikan badan Anda fit 100% sebelum Anda memancing sehari sebelum jadi Anda sehari sebelum berangkat memancing istirahatlah dengan penuh kondisikan badan Anda agar mendapatkan energi yang sangat kuat untuk aktivitas mancing esok harinya kemudian bro ini juga penting banget bukan penting ini memang harus Anda jalankan dan wajib yaitu makan jadi di saat Anda melaksanakan kegiatan memancing di hari itu sebelum Anda memancing makanlah terlebih dahulu untuk menjaga energi kebutuhan tubuh Anda ya makan yang mengandung karbohidrat mengandung jat besi ya pokoknya mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh istilahnya itu untuk menambah energi saat Anda memancing karena kalau Anda tidak makan terlebih dahulu sudah lah tidak bisa diomong Anda akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman mulai dari perut itu merasa perih ya kondisi energi tubuh menurun jadinya saat melakukan aktivitas mancing itu rasanya males jadi makanlah terlebih dahulu sebelum Anda memancing karena di saat Anda makan akan menambah energi tubuh Anda untuk menjalankan aktivitas mancing Anda kemudian ini juga ini untuk melancarkan atau mengantisipasi terjadinya dehidrasi terhadap tubuh Anda minumlah air putih memang cuaca saat ini tidak bisa ditebak kadang panas kadang mendung kadang terjadi hujan tiba-tiba seperti itu tapi untuk yang ini wajiblah untuk membawanya selalu yaitu air putih jangan di saat Anda haus banget di saat Anda mancing Anda ingin langsung minum es rasanya atau meminum yang dingin-dingin jangan sampai bro itu akan mengontaminasi tubuh Anda itu kaget seperti itu kalau Anda minum air putih biasa atau air putih mineral yang bagus itu akan berdampak baik juga pada tubuh Anda mengurangi dehidrasi dan tubuh Anda akan tetap terjaga kesehatannya jadi itu bro tipsnya dari saya sesuai pengalaman saya agar Anda mancing tetap sehat tetap terjaga tubuh Anda agar tidak sakit agar tetap semangat yang pertama adalah kondisikan tubuh Anda fit sebelum atau sehari sebelum Anda memancing kemudian jangan lupa makan kemudian jangan lupa minum air putih saja seperti itu dan ini juga sangat berpengaruh setelah Anda memancing setelah Anda memancing pastinya Anda akan merasakan semua hal yang Anda rasakan rasa ngilu ya pastinya agak meriang badan pastinya capek lah istilahnya capek semua lah apalagi saat Anda bodos setelah Anda mancing Anda pulang sampai di rumah diamlah sejenak antara waktu 5-10 menit agar keringat badan Anda saat setelah memancing itu bisa meresap dan hilang terlebih dahulu kemudian kalau Anda tidak repot masak air dan mandilah air hangat karena air hangat sendiri mampu menetralisir terjadinya masuk angin di saat Anda setelah pulang mancing meskipun tidak mandi dengan air hangat ya tidak masalah mandi dengan air dingin biasa tapi jangan mandi dengan air es itulah yang ceritanya oke setelah Anda mancing pulang sampai rumah diam sejenak 5-10 menit agar keringat kita hilang terlebih dahulu dilap kemudian baru kita mandi setelah mandi kita jangan lupa makan lagi bro agar apa energi tubuh itu tetap terjaga bukan karena makan terus karena tuyan makan bukan bro itu kita tetap jaga kondisi kita kalau badan kita merasa tidak enak atau tidak nyaman ya kita minum jamu-jamu yang atau minuman yang bisa menghangatkan tubuh atau bisa menangkal terjadinya masuk angin terhadap tubuh anda seperti itu bro ya tips-tips dari saya bro mungkin tips ini simple tapi jangan anda remehkan di saat cuaca seperti ini bro cuaca yang tidak bisa ditebak kadang panas kadang hujan kadang mendung dan tidak tahu kadang apa lagi oke terima kasih ya semoga anda semua tetap diberikan kesehatan panjang umur dan rezekinya dilancarkan dan yang paling utama adalah tetap bro jaga kesehatan anda jangan pernah remehkan kesehatan anda karena kesehatan itu sangat penting oke cukup sekian dari saya besok lagi salam elan rusantara salam jambo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati